Dan ini juga dari Australia, masih ada juga informasi dari dunia hewan dari Amerika, bangkai ikan pita raksasa ditemukan seorang instruktur ilmu kelautan di lepas pantai California Selatan Amerika Serikat. Ya, bangkai ikan langka raksasa itu memiliki panjang 5,5 meter dan membutuhkan 15 orang untuk menyeretnya ke pantai. Bangkai ikan orifice atau yang dikenal sebagai ikan pita raksasa ditemukan saat Jasmine Santana, seorang instruktur ilmu kelautan Catalina, California, tengah melakukan snorkeling di kedalaman 9 meter. Upaya menarik bangkai ikan raksasa ini melibatkan puluhan orang, mengingat panjang ikan yang mencapai 5,5 meter. Ikan pita ini diduka mati karena sebab alamiah. Rencananya, bangkai ikan ini akan dikuburkan hingga terurai, dan kerangkainya akan diambil untuk kepentingan penelitian. Ikan pita atau orifice merupakan ikan dari family Regalicidae. Beberapa juga menyebutnya sebagai ikan naga. Ikan ini mampu tumbuh mencapai 15 meter dan biasa hidup di kedalaman 900 meter. Ikan ini juga menjadi ikan bertulang terpanjang di dunia. Ikan orifice ini memang langka keberadaannya, sayangnya pas ditemukan dalam kondisi sudah mati. Ya, semoga masih tersisa ada beberapa di laut ya, sehingga tidak habis populasi. Terima kasih. Terima kasih.